Intro Oke tadi menarik untuk yang mas kan udah cerita nih tadi yang perak belum ya? Yang perunggu, yang perunggu Kalau yang ini sih apa ya? Lompat jangkit Lompat jangkit itu ada hop, step, jump, tiga kali lompatan Penarik juga ya? Banyak juga ya? Sebelum saya masuk ke lompat jangkit ini kan Jadi itu bermula di latihan, waktu itu saya berpikir lah Saya mulai lah percakapan dengan coach, saya bilang Coach, saya pengen lompat jangkit kira-kira direstui nggak? Boleh wan, tapi kita lihat jadwal katanya Lihatlah jadwal kan, akhirnya jadwal mendukung Antara lompat jauh, gap antara lompat jauh dan lompat jangkit itu beda 2 hari Saya bersyukur sekali disitu Ya saya bilang sama pelatih situ, saya langsung kasih konteks Saya bilang Murah meriah kok nggak apa-apa, kita pecah rekor nasional aja disini Karena rekor nasional juga dapat penghargaan dari pembofasan, saya bilang kayak gitu Dari pasih sendiri, kita sangat dihargai untuk pemecah rekor nasional Disitu jadi saya tidak ada beban, saya tidak mempersiapkan bahkan kayak gitu Hanya awalan saja Kalau di lompat jauh, lompat jangkit kan ada awalan kan? Basicnya aja, bahkan saya harus wokunya di lompat jauh kayak gitu Kecuali jadwalnya lompat jangkit dulu, lompat jauhnya saya, eh lompat jangkitnya saya cut Oh gitu ya? Tapi kondisi berpihak kepada saya, Alhamdulillah Saya diberikan jadwal yang sangat bagus, lompat jauh dulu Terus diberikan 2 hari lagi istirahat Akhirnya saya lompat jauh, saya mulailah di lompat jauh Saya dengan niat ingin memecahkan rekor nasional pada saat itu Di lompat jauh? Iya Mulailah saya pemanasan dan mencoba lapangan Di situ timbul greedy sedikit Dan Sedikit over confident Karena saya merasa, wah kayaknya saya bisa kalahin nih Karena apa? Di situ tampil pemegang rekor si game sebelumnya Pemegang rekor si game lompat jangkit di situ tampil Saya sangat semangat sekali di situ, saya suka Kalau ada kompetitor hebat, saya tuh sangat suka banget di situ Kenapa? Kita kan ikut arus jadinya kan? Betul Ya lompatlah saya Iseng-iseng seperti itu Lompatan pertama Dis Lompatan kedua saya langsung rekor nasional Waduh Jadi saya di si game ini Di satu emas dan satu perunggu ini Membawa dua rekor baru Wow Salah satunya rekor nasional di lompat jangkit Yang sudah pertahan Sejak 2009 Kalau gak salah Sorry itu emang atletnya gak ada apa? Gimana tuh? Ya gak ada yang lolos limit Oh gak ada yang lolos ya? Cuman kan karena saya sudah lolos limit Terlompat jauh Saya bebas dong di situ kan Menentukan tambahan kayak gitu Dan Apa? Pasti juga welcome welcome Kayak gitu juga gitu Bahkan mengharapkan saya bisa gitu loh Kaget juga gitu loh bisa perunggu di situ Berarti Wow Dan mengupgrade prestasi atau rekor nas Dari 1599 Akhirnya Apa namanya? Meningkatkan gengsi di lompat jangkit itu sendiri Dengan 16,21 cm kayak gitu Karena sebelumnya itu Kita gak pernah di 16 meter Indonesia